Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus senang sekali dapat menjumpai Ibu Bapak kembali dalam acara Belita Hidup dan sebelum kita melangkah sepanjang hari ini kita rindu merenungkan kebenaran firman Allah dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini datang mengingatkan kita bagaimana kita melangkah bersama Allah Hidup ada naik turunnya terkadang kita mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kita mengalami hubungan yang indah dengan Allah sedangkan hal-hal di rumah ataupun pekerjaan berjalan lancar sesuai rencana lalu ada kalanya dalam hidup ini kita tergelincir dalam dosa seperti bertengkar dengan keluarga dan bergumul dalam pekerjaan kedua keadaan ini dapat membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah hal pertama akan membawa kita masuk ke tahtanya dengan dipenuhi puji-pujian sedangkan yang kedua akan membawa kita berlutut merendahkan diri dengan sikap pasrah namun bagaimana kita mendekat kepada Allah saat hidup kita tenang-tenang saja apa yang akan kita lakukan ketika seakan-akan tidak ada sesuatu yang baik maupun buruk terjadi dalam hidup kita atau ketika kita merasa hidup kita terasa menonton Arthur Pink menulis majulah kita perlu menyadari dengan jelas bahwa tidak ada istilah mandek dalam kehidupan rohani jika kita tidak maju mau tidak mau kita akan mundur nasib kita ditentukan ketika kita mengambil keputusan kita sedang berada dalam kehidupan perlombaan siapapun yang pernah mengikuti perlombaan tahu bahwa perlombaan harus dituntaskan tidak jadi masalah seberapa kuat kita ketika memulai perlombaan tetapi jika kita menyerah dalam mengejar Allah di pertengahan hidup kita seluruh perlombaan itu akan sia-sia bagaimanapun kita menjalani kehidupan rohani kita Allah mendorong kita untuk melangkah maju bersamanya dalam hadiratnya yang kekal kita ini tegar tengkuk kita suka memberontak namun Allah berkata tentang umatnya dalam musya pasal yang kedua ayat 13 sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia kepada gurun dan berbicara menenangkan hatinya kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini datang menguatkan kita bahwa tangan Tuhan yang kuat ada bersama dengan kita dan mari dalam segala situasi keadaan kondisi yang kita alami tetap percaya bahwa ketika kita melakukan bersama dengan Tuhan kehidupan kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin